Intro Oke teman-teman, setibanya di kota Surabaya, saya pun langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Bumi Ayu naik bis Eka Cepat. Bumi Ayu sendiri merupakan nama sebuah kecamatan di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Dan nanti saya akan naik bis ini sampai ke pemberhentian akhirnya yang berada di Terminal Bumi Ayu. Perjalanan kali ini kita lanjutkan dari Terminal Purabaya, Surabaya, atau orang juga nyebutnya ini adalah Terminal Bungurasi, Surabaya. Dan ini adalah video kelanjutan perjalanan saya di etapa sebelumnya, yaitu etapa ke-6. Perjalanan naik kapal cepat dari Pulau Bawean ke Gresik, lalu dari Gresik lanjut ke Terminal Bungurasi, Surabaya ini. Untuk link video perjalanan sebelumnya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Ya oke teman-teman kembali lagi di perjalanan yang random dan online. Dan absurd ini, jadi ini adalah video kelanjutan setelah dari Pulau Bawean. Dan sekarang saya sudah berada di Terminal Purabaya, atau ini juga dikenal dengan Terminal Bungurasi, Surabaya. Walaupun etaknya berada di Sidoarjo. Tapi tamannya Surabaya karena ini dikelola oleh pemerintah Surabaya kalau nggak salah. Nah jadi di sebelah kiri itu, itu adalah shelter kedatangan bis-bis antar kota-antar provinsi. Atau dalam antar kota dalam provinsi. Kita bisa juga sih masuknya lewat sono, tapi kali ini saya mau masuk ke situ tuh. Nah disitu tuh ada shelter bis Surabaya bis. Nah jadi kita masuk ke sana aja yuk. Nah nih, bis-bis antar kota-antar provinsi yang baru masuk, dia drop penumpangnya disitu tuh. Nah jadi kita masuk ke sini aja deh. Jadi kalau kalian naik Surabaya bis dari kota Surabaya mau ke Terminal Bungurasi, Surabaya itu nanti drop-nya disitu tuh. Nah tuh yang merah tuh, nah tuh Surabaya bis. Jadi ya saya juga masih bingung ini mau lanjut kemana. Kita jalan laut sini deh. Saya juga masih bingung mau lanjut kemana dan naik bis apa. Antara nginep di sini atau lanjut sih pilihan saya. Kalau nginep sebenernya plus minus sih. Kalau nginep kita bisa istirahat, terus bisa laundry baju segala macem. Cuma kalau nginep tuh rasanya kayak waktu terbuang banyak gitu. Gatau kenapa ya? Kalau kebanyakan nginep malah-males aja. Mending jalan aja terus gasin. Nah ini Surabaya bis nih. Kalau kalian dari kota Surabaya mau ke Terminal Bungurasi, bisa naik Surabaya bis ini. Kalau gak salah sekarang rutenya udah diperpanjang sampai pelabuhan Tanjung Perak Surabaya deh. Dia gokil. Dan ini kita masuknya lewat sini teman-teman. Ke shelter keberangkatan bis antar kota, antar provinsi itu. Lewat kiri. Jadi kalau kalian turun di situ, ikutin atap yang ini aja, kanopi. Sampai ke pintu masuk. Sebenarnya sih bis-bis ke Jakarta juga jam segini. Masih banyak sih keberangkatan jam segini bis-bis arah Jakarta. Bis-bis Jakarta nanti sore berangkatnya dia. Jam 5, jam 6. Tapi bis Jakarta gak ada yang menarik sih. Itu-itu doang pilihan bisnya. Terus full tol. Jadi ya agak bosen juga. Nah ini dia. Terminal Purabaya. Nah oke. Dari sini kita lanjut aja masuk ke shelter keberangkatan yang ada di sebelah sini. Nah itu langsung shelter keberangkatan tuh depan. Nah itu dia. Loket-loketnya ada di sebelah kiri sini. Nah ini loket-loket nih. Di sini juga ada ATM di dalam sini. Ada Indomaret Point juga. Nah ini loket-loket bisnya di sini nih. Loket-loket bis malam. Atau bis siang atau bis sore gitu. Tapi gak semua bis itu beli tiketnya di loket ya. Ada yang beberapa bis yang beli tiketnya tuh langsung di dalam bis. Ini ada ATM. Biasanya untuk bis-bis yang rute jarak dekat. Atau rute jarak yang gak terlalu jauh. Itu belinya langsung di dalam bis. Gitu. Nah ini dia terminal Purabaya. Nah dari pintu masuk tadi kita langsung ambil kanan. Tentu ada tulisannya tujuan Jakarta. Eskalatornya masih mati. Jadi kita lewatin nih teman-teman. Ini sebenarnya jalur disabilitas. Waktu operasional toilet. Oke. Sip. Kalau begitu. Jadi kita cari-cari bis yang menarik. Di shelter ada apa aja nih kira-kira nih. Kalau ada bis menarik ke Bali ya kita ke Bali. Kalau ke Jakarta ya ke Jakarta. Kalau ke Cirebon ya ke Cirebon. Disini hampir berbagai tujuan ada sih di Surabaya ini. Terminal. Mulai dari tujuan Madura. Tujuan Penorogo. Malang. Jember. Banyuwangi. Pokoknya lengkap disini. Nah ini terbagi dua nih. Ada yang lewat situ. Bisa lewat situ tuh. Sama bisa lewat sini. Nah ini kalau ke arah. Itu tuh ada tulisannya. Kalau ini ke arah. Mana nih. Mana tuh. Pacitan juga ada disini ya. Ke Pacitan kayaknya enak deh. Tapi kalau masih ada bisnya ya. Gak tau juga ini. Nah sini juga banyak tempat duduknya. Disini 24 jam. Terminannya rame terus. Dan kita lihat-lihat disana dulu deh. Dari Bali Kaca. Semoga ada bis yang menarik. Kalau di Surabaya ini banyak sih bis yang menarik. Bejibun gitu kan. Langsung terpampang. Bis-bis yang menarik di depan sana. Ada tujuan Jogja juga disini. Jogja, Bobot Sari, Purbalingga. Ada bis Bali Perdana tuh. Menarik. Ini menarik nih. Ada gak ya seat depannya. Bali Perdana. Ini bis-bis tujuan Bali. Bima, Lombok. Ini parkir di ujung sini. Tujuan Surabaya juga. Eh tujuan Surabaya. Tujuan Jakarta. Biasanya di pojok sini nih. Nah ini. Ada bis Bali Perdana. Ini menarik banget ya. Nah ini bisa ada bis kayak M-Trans. Tujuan ke Jakarta dia. Ini ada bis Mawar. Juga tujuan Jakarta. Angkatan malam. Atau sore gitu. Nah ini ada bis Soegener Hayu. Tujuan ke Bandung. Ke Bandung dia banyak jodohnya. Nah ini menarik nih. Bali Perdana. Atau sering kita singkat. Baper. Aduh cakep banget ini. Terus ada bis Eka tujuan Bumi Ayu. Ini juga asik sih Bumi Ayu. Wow bingung nih. Oke teman-teman. Kita masuk ke luar sini. Ini bis Eka menarik sini. Tujuan Bumi Ayu. Kayaknya saya mau kembali kaki ke barat aja deh. Kalau semakin ke timur. Takutnya semakin jauh. Bumi Ayu Bang. Bumi Ayu. Bumi Ayu. Bumi Ayu. Itu di bawah abisnya ya? Berangkat jam berapa dia? Bentar lagi. Bukan berapa? Ini ya bawa ya. Eka. Patas. Bumi Ayu. Bumi Ayu. Bumi Ayu. Bumi Ayu dituju. Udah lama juga gak naik Eka saya. Terakhir berapa tahun yang lalu ya. Bumi Ayu. Bumi Ayu ya Mas? Sampai Bumi Ayu jam berapa kira-kira? Sampai Bumi Ayu. Sampai Bumi Ayu. Pagi ya? Oke. Siap. Sampai 5 pagi. Cocoklah. Semoga masih kosong kursi depannya. Bumi Ayu Pak? Bumi Ayu. Wah kursi depan udah penuh lagi. Kita belakang dulu deh. Ntar kalau ada yang kosong baru ke depan. Kayaknya Jogja banyak yang kosong. Nah ini bodinya pake JetBuzz 3 HDD. Sasisnya Hino RN285. Sudah suspensi udara. Mantap nih ada strobo-nya juga tuh. Kayak artisnya nih. Neo Sayang 2. Nah jadi untuk jadwal bis Eka dari Surabaya ke Bumi Ayu maupun sebaliknya sehari ada 5 keberangkatan. Untuk lebih jelasnya kalian screenshot aja jadwal yang ada di layar kaca ini. Adapun untuk tarifnya juga berlaku tarif kawasan. Yang artinya tarifnya ditentukan oleh jarak. Untuk mengetahui tarifnya kalian bisa cek secara online di websitenya bis Eka cepat. Yaitu ekapatas.com Nah itu disebelahnya juga ada bis Eka tujuan ke Magelang. Jadi baik itu tujuan ke Magelang, ke Bumi Ayu atau ke tujuan-tujuan lain. Untuk bis Eka ini tuh tiketnya langsung beli di dalam bis. Karena dia bis apa ya mungkin bis patas hitungannya ya. Yang tarifnya per kawasan jadi ya tiketnya yaudah beli aja langsung di dalam bis gitu. Jadi kalau ada orang yang berusaha narikin uang ongkos di bawah apalagi dia gak pake seragam bis Eka. Itu udah pasti calo sih. Nah ini kita udah berada di dalam bisnya. Interiornya seperti ini. Ada AC-nya. Ada casannya. Stop kontak USB. Untuk jarak counter seatnya lumayan masih longgar. Dan ini ada toiletnya di belakang. Tuh kompartemennya seperti itu. Ada casan juga di situ. Nah ini toiletnya. Nah ini lumayan bersih toiletnya. Ini cuma bisa buat buang air. Buang air kecil aja yang gak bisa buat boker ini. Gak bisa buat berak. Dan ini dipake saat bis berjalan. Karena airnya langsung ngucur ke bawah. Nanti kalau dipake pas berhenti takutnya ngotorin terminalnya atau apa gitu tempatnya. Balis kanan ada 11. Balis kiri ada 9. 18 tambah 22. Berapa tuh? 40 ya. Tapi masih nyaman sih nih kursinya enak. Lega juga tuh. Di belakang juga masih oke. Jadi malam ini kita nginep di hotel berjalan. Belakangnya itu bis. Gak jadi nginep di Surabaya. Nah ini kursinya buatan Aldi lah. Ini dipencet aja. Kalau mau dimundurin bagian belakangnya. Dipencet. Terus ditarik belakangnya. Biar reclining seatnya agak rebah. Untuk AC dingin. Enak. Adem. Seperti biasa. Kalau berhenti di terminal pasti ada yang nawarin oleh-oleh cemilan. Dan biasanya harga yang ditawarin tuh murah-murah. Nah ini sedikit informasi aja nih. Buat kalian yang naik biar malam. Kalau bisa bawa powerbank yang panjang kabel lah. Minimal 1 meter lah. Soalnya biasanya tuh colokan ada di atas. Soalnya biasanya colokan ada di atas itu. Kalau kalian pakai kabel data yang pendek. Atau kabel charger yang pendek. Gak nyampe takutnya gantung hapenya. Ini langsung ada yang nawarin tuh. Kabel data. Eh headset bang. Ini biasanya sepuluh. Teman-temannya jam 17.23 abis sudah diberangkatkan. Dari terminal pengurasi. Surabaya menuju ke Bumiayu. Estimasi tiba di Bumiayu sih katanya jam 5 pagi nanti. Untuk harga tiketnya 200 ribu tanpa makan. Dan kalau mau pakai makan nanti bisa nambah 20 ribu. Jadi 220 ribu. 200 ribu. Kalau ke Jakarta gak ada sih yang 200 ribu bis. Ada seri indah tapi itu lewat pantura masih. Bisa 24 jam waktu tempunya. Kalau bis ke Jakarta dari Surabaya sekarang ongkosnya 300-an deh kalau gak salah. 300-an ke atas. Dan jam-jam segini nih biasanya jam-jam keberangkatan bis ke arah Jakarta. Ini ada penitipan sepeda motor di sebelah kanan dekat pintu keluar 24 jam. Jadi kalau kalian bawa motor disini banyak banget penitipan yang 24 jam. Dan biasanya sih murah-murah ongkosnya. Tarif inap motornya bisa inap motor juga. Nah ini kita sudah berada di pintu keluar terminal pengurasi Surabaya. Jadi bagi kalian yang mau naik dari pintu keluar ini juga bisa banget nyegat di luar. Jadi untuk bis EKA ini gak harus naik dari dalam terminal. Dia bisa naik dari luar sini juga kok. Kalau kalian malas jalan ke dalamnya atau malas bertemu dengan calon-calon. Kalian bisa naik dari luar sini. Nah ini ada penumpang yang naik juga dari depan terminal. Ini persis di depan pintu keluar terminal ada hotel juga ternyata hotel lomba-lomba in. Apa jangan-jangan ini punya sugang rahayu? Lomba-lomba balap. Dan ini kayaknya kita dapetin dia juga deh. Dapet air mineral. Ini nanti kita lihat aja. Lagi ditanyain penumpang satu per satu turun dimana. Kayaknya banyak yang turun ngawi. Kok gak ngawi nganjuk kayak banyak sih. Kita siap-siap cedekin kursi depannya pokoknya ntar tuh. Kita harus pantengin. Ya akhirnya pukul setengah 6 sore bis benar-benar meninggalkan terminal bungurasi Surabaya. Tadi sempat menaikkan beberapa penumpang di depan pintu keluar terminal. Ada kali sekitar 4 orang. Dan sekarang bis terisi sekitar 60% dari kapasitas. Dan ini kita langsung ngetol. Tapi yang pastinya kita gak akan ngetol sampai ke Solo. Jadi nanti kita akan keluar tol juga di beberapa tempat. Kayak di Madiun, Nganjuk, Ngawi. Dan sekitarnya sampai dengan Solo. Untuk bis Eka yang dari Surabaya ke Bumiayu. Yang via tol panjang juga ada ya ternyata. Yaitu yang keberangkatan jam 12.50. Jadi untuk bis Eka yang keberangkatan jam 12.50 dari Surabaya ke Bumiayu. Dia tuh langsung full tol. Jadi dari Surabaya deh langsung ke Solo tanpa keluar-keluar lagi. Tapi ongkosnya lebih mahal. Kalau kita kan ini 200 ribu nih. Nah kalau yang full tol itu ongkosnya 290. Ya lumayan juga sih selisihnya. Tapi jaminannya lebih cepat. Nah ini jangan lupa ya siapin uang cashnya. Karena untuk bis ini tuh jarang banget bisa cashless pembayarannya. Atau bisa pake debit, kredit, kartu e-money, dan sejenisnya. Jadi kalau mau naik bis, saran sesi siapin uang cash yang cukup. Bumiayu berapa mas? Bumiayu di mana? Bumiayu terminal. 220. Itu mau makan udah ya? Oke. Mas mau nanya, penumpang yang paling depan turun di mana? Di mana? Di mana? Nganjung. Oh nganjung. Kursi paling depan. Oh iya masuk. Tukannya. Ini 20 ribu. Oh iya, makasih mas. Dapat air mineral juga. Mantep. Nah ini kalau enak-enak patas tuh kita dapat air mineral. Kalau naik yang as ekonomi, RTB. Selain gak dapet air mineral, juga kursinya tuh kurang enak. Ya, setelah penarikan uang tiket, lampu kabin pun dimatikan. Dan inilah yang saya tunggu-tunggu. Karena disini kita bisa melihat bulan dan bintang dengan jelas. Nah kan. Oh iya, seingat saya sekitar mulai dari 4 tahun yang lalu, kecepatan bis EKN itu dilimit atau dibatesin sekitar 90 km per jam. Karena waktu itu tingkat kecelakaannya lumayan tinggi. Jadilah dibatesin. Jadi kalau seumpama driver gak gas sampai ke 95 km per jam atau bahkan 100, nanti tuh bakal bunyi alarm atau limiternya akan bunyi. Tapi gak tau deh sekarang masih dipakai atau gak limiternya. Infonya sih beberapa udah dicopot alarmnya. Tapi kecepatannya tetap dipantau dari kantornya langsung. Dan ini untuk posisi kursinya udah direbahin banget. Ternyata cuma segini aja rebahnya. Tapi overall ini kursi nyaman lah. Walaupun gak terlalu tebel ya busanya. Tapi enaknya nyaman. Terus lekukan kursinya juga pas di tubuh. Gak kayak kursi kapal cepat yang sebelumnya saya naikin. Setelah satu jam ngetol dari Surabaya, akhirnya kita exit di gerbang tol yang pertama. Dan ini adalah gerbang tol bandar. Bukan bandar Lampung, tapi ini adalah bandar Kedung Mulyo yang berada di Kabupaten Jombang. Tepatnya berada di sisi baratnya kota Jombang. Tak lama setelah exit dari gerbang tol bandar, kita pun tiba di Simpang Beraan. Dan ini adalah simpang yang sangat penting. Karena ini adalah pertemuan dari tiga jalur. Jalur dari arah Kediri, Tulung Agung, terus jalur dari arah Solo, Semarang dan sekitarnya, dan juga jalur dari arah Surabaya. Oleh karena itu, lumayan banyak penumpang yang nunggu disini. Karena biasanya penumpang yang dari arah Kediri, atau Tulung Agung, terus mau ke arah Solo, itu biasanya mereka transitnya disini, di Simpang Beraan. Gak pake lama, satu menit kemudian setelah berhenti, bis kita diberangkatkan lagi, dan ternyata yang naik dari Simpang Beraan hanya satu penumpang aja. Dan persis di Simpang Beraan ini, juga ada perlintasan kereta api. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Ya, sesuai dengan perkataan mas kondekturnya, jadi di kota Nganjuk ini, lumayan banyak penumpang yang turun. Kayaknya sih mereka-mereka yang baru pulang kerja ya. Untuk ongkos bis ini dari Nganjuk ke Surabaya, sorry, dari Surabaya ke Nganjuk, yaitu 50 ribu rupiah. Buset. 50 ribu sehari PP 100 ribu. 100 ribu kali, masuk katakanlah sebulan itu berapa hari yang masuk ya. yaa, wah lumayan juga berarti ya. Sampai jumpa di Terminal Nganjuk. Ini langsung ngebables. Dari Terminal Nganjuk ke Lada Nganjuk, kita kembali memasuki tol Surabaya Solo, melewati gerbang tol Nganjuk. Jadi, dari Surabaya ke Jombang, tadi kita lewat tol ya, terus exit di gerbang tol bandar. Nah, dari Jombang sampai ke Nganjuk, kita lewat bawah, lewat jalur bawah alias non-tol. Nah, ini dari Nganjuk, kita naik lagi ke tol lewat gerbang tol Nganjuk. Dan gak tau nih, setelah ini akan exit di mana lagi. Kayaknya sih di Madiun. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, setelah tadi kita masuk dari gerbang tol Nganjuk, nah, sekarang ini kita exit lewat gerbang tol Madiun, dan persiapan menuju ke kota Madiun, tepatnya ke Terminal Purboyo Madiun. Nah, jadi kalau yang di Surabaya itu Terminal Purabaya, yang di Madiun ini adalah Terminal Purboyo. Jadi, jangan sampai ke Tuker. Nah, jadi untuk kota Madiun ini tuh kotanya dilewatin bis 24 jam non-stop. Jadi, dari pagi ke pagi tuh pasti ada nih bis yang lewat kota Madiun. Terutama untuk bis-bis yang rutenya dari Surabaya ke arah Jogja maupun Solo. Nggak kota Madiun aja sih, kota-kota sepanjang dari Surabaya sampai Solo sampai Jogja tuh pasti bisnya rame 24 jam. Kayak bis Eka, Mira, Sugeng Rahayu, ataupun bis Sumber Selamat. Jadi, misalnya kalian terjebak tengah malam nih di kota Madiun, terus bingung nih mau lanjut kemana. Masih tengah malam kan tuh? Nah, bisa lah kalian naik bis, main-main ke Surabaya dulu atau ke Jogja atau ke Solo dulu. Naik bis Eka, Mira, atau Sumber Selamat, atau Sugeng Rahayu. Dan kalian nunggu bisnya di Terminal Purboyo Madiun. Nah, tuh terminalnya 24 jam tuh dia rame pasti. Sudah lama banget, kat sini ini ada Bisudiro Tunggajayu. Rubiah, wow. Memangnya sangat mengekir ya, Madiun. Lantep. Hei, seluruh, seluruh, Jogja Prokerta Prokerta, Prokerta, Bumiayu, Haji Barang. Gombang, 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 ke Bumen. Hei, jangan seluruh, jangan seluruh, jangan seluruh, Prokerta, 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 Bumiayu. Terima kasih. Hai terminal Maus pati Maus dan pati nah ini kita masuk dulu ke terminal Maus pati cuma masuk doang sih kagak ngetem di Maus pati ini juga ada bisnam reprintis ya dari Maus pati ke pantai kelayar pacitan jadwalnya ada dua keberangkatan pagi dan sore nah ini kita udah berada di pintu keluar terminal Maus pati Yah lebih rame pintu keluarnya sih daripada terminalnya ya terlihat tadi malah sepi di dalam bangunannya nah ini orang-orang lebih memilih nongkrong di luar nih sambil nyemil nyemil ngeliatin kendaraan yang lalu lalang hai 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 five mau masuk Terminal dulu, Terminal Kelington, Nagoro sepi banget Terminal temen kan, hanya penumpang lagi ini penumpang, dimana tegungan yang kelewatan terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita tukerin kupon makan dulu yuk. Jadi kupon makannya ini Rp20.000. Kenapa saya makan di sini? Karena saya pengen rawon ya. Rawonnya enak di sini. Jadi rumah makan Duta ini terkenal dengan rawon ya. Ada lontong sayur, nasi pecel, gado-gado. Aduh, otor ayam. Mas, kalau rawon gimana mas? Oh, rawon itu. Oh, juga oke. Udah banyak nih soto ayam. Wah, banyak udah bakso komplit. Nasi rawon. Rawon. Mas, rawon mas. Mas, minumnya udah dapet belum? Langsung. Oh, langsung ya? Oke. Terima kasih mas. Akhirnya nyobain lagi rawon Duta Ngawi. Ini salah satu menu andalan kalau istirahat di rumah makan ini teman-teman. Bisa dibilang ini menu unggulan. B-seller. Sama ini tehnya. Tehnya ambil di situ. Tadi ada yang es teh, ada yang biasa. Saya ambil yang biasa karena kalau yang biasa airnya lebih banyak. Kalau yang es teh cuma banyak es batunya doang. Untuk tehnya standar, nggak terlalu manis. Jadi dia udah dicampur ya. Nasinya sama rawonnya. Oke, saya mau nambah telur asin. Mantep banget ini asli. Tadi ada toilet yang itu juga, ada toilet yang ini. Oh, tadi yang khusus berdiri nih yang WC-nya nih. Banyak juga WC-nya. Bersih lagi. Ini buat mandi nih. Bersih luas cuy. Mantep. Beli air. Penting ini air. Ini ada oleh-oleh juga banyak tuh. Berapa mas? Kaki. 4 ribu. Nah, ini dia bis yang mengantarkan kita dari Surabaya ke Bumiayu. Udah Hino RN285. Bautnya ada 10. Terus untuk karakter suspensinya, nggak sempuk Hino RM sih. Cuma oke lah buat tidur masih lumayan nyaman. Dan ini bodinya HDD. Ini kalau HDD jarak dari sini ke sini-nya pendek. Enak sih, nggak terlalu limbung. Nggak kayak SHD atau XHD gitu. Nah, mungkin pada penasaran sama bagian belakangnya ya. Bagian belakangnya kayak gini nih. Vespa, mantap. Format Vespa. Nah, ini bagian belakangnya kayak gini. Jetbus 3. Jangan lupa. selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terminal Bumi Ayu pada pagi hari ini Hari Minggu Tanggal 2 Juni 2024 Wow Jadi kalau kalian kesini dini hari begini Tenang aja jangan khawatir Karena di Bumi Ayu ini aman Aman disini insya Allah Ada bis yang menarik perhatian saya Ada Goodwill Kota Kembang sama ini Kayaknya pasti pas nih Ini menarik sekali sih Wow Berbodi Evolution Rahai Sentosa ya Evolution Oke Kita geser sini Ini ada Deddy Jaya Nah Deddy Jaya juga menarik nih Deddy Jaya Bumi Ayu Jadang yang bikin tripnya Sekarang Deddy Jaya Udah Remajaan unit Kemarin saya tanya-tanya Sama loketnya Itu Deddy Jaya Udah gak ada lagi yang non AC Udah gak ada lagi yang Non AC Semuanya sudah Dilengkapi AC Jadi ya Saya cukup telat Untuk mencobanya teman-teman Padahal saya pengen banget Nyobain yang Non AC nya Ini Deddy Jaya Single Glass Semua rata-rata nih Oh ada yang topian deh Ini Kopas Deddy Jaya Kopas Jarang loh yang bikin trip Deddy Jaya dari Bumi Ayu nih Kita beralih ke sini Di sebelah sana itu ada Masih ada warung yang buka Teman-teman Nah ini ada bis Goodwill yang sedang dimandiin Ini Goodwill Ya udah dirombak depannya yang ini Jadi JIT B2 Ini rivernya juga udah yang terbaru dia Kota Kembang Bandung Bumi Ayu Tegal Ovia Tegal Ovia Tegal Pas-tipas Masih original Evolution Belum dirombak Livernya juga masih Liver yang lama Yang Jerman Sangat-sangat menarik ini Keren ini Terus disini ada Bis Eka juga tujuan Surabaya Terus disini ada warung Wartak Ada toilet di belakang sini Toilet kita Kalau mau salah dulu Masalah toilet Terminalnya Besar sih Cuma Gini lah Eh ini juga menarik nih Dewan Tarayu Wah ini juga jarang Yang bikin tripnya nih Orang-orang nih Tujuan ke Jakarta dia Kalau gak salah Apa ini deh Parkir saja nih dia Sugeng Rayu yang baru nih Tujuan Purwokerto ATB Rasa Patas Surabaya, Solo, Jogja, Purwokerto Bumi Ayu Oh sampe Bumi Ayu ya Beritahu sih Saya kira mentok Purwokerto dong Oke teman-teman Ini ada Agene Rosalia Indah Kebanyak juga Disini tuh ramenya Nanti pagi Jam 7 Wartu jam 8 Zaman nanti Abis Maghrib Tuh rame disini Kita ke toilet dulu deh Ini loket Dewan Tarayu Oh disini loketnya Dewan Tarayu Menarik nih Ini toiletnya Disini Toilet prianya Dih horror juga Terus prianya Ini apa nih Pasar kayaknya nih Di belakang sini Seperti itulah Oke Mungkin cukup segini dulu Video perjalanan kali ini Kita lanjut ke video berikutnya ya Mantap Terminal Bumi Ayu Kabupaten Brebes Jam Setengah 6 pagi Tragik Jun 내부 Kamerida Kayak Tug mai Kamerika Kemap Kamerika 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 Kata Kamerika Kameru shopping Kamerika selamat menikmati